Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini sudah ada handphone samsung yang kasusnya adalah soft brick seperti ini jadi ada tulisan unerror has occurred while updating the device software use the emergency recovery function in the smart switch PC software kita akan coba untuk fix soft bricknya dan ini berlaku untuk semua tipe handphone samsung khusus yang Android tentunya ya kita siapkan dulu untuk toolnya kita menuju ke tampilan PC dan untuk fix soft bricknya disini kita akan menggunakan frphejacker mungkin untuk yang senang koleksi tool sudah tidak asing lagi dengan aplikasi atau software yang satu ini kita install dulu ada dua file di dalamnya ada frphejacker.exe untuk setupnya dan ada file passwordnya kita double klik aja untuk frphejacker.exe kemudian akan muncul tampilan instalasi seperti ini kita langsung aja bisa klik next ada kolom password disini kemudian kita diminta untuk memasukkan password instalasi kita buka aja file passwordnya kita double klik dan ada passwordnya di notepadnya kita copykan aja passwordnya adalah www.gsmhagard.com kita copy kemudian kita paste pada kolom passwordnya selanjutnya kita lanjut setupnya klik next klik next next lagi kemudian kita berikan centang pada create a desktop iconnya klik next dan install cukup cepat langsung aja kita launch frphejacker by haggardnya tetapi kita tidak akan gunakan fungsi frpnya kita akan menggunakan softbrick fixernya oke ya sudah tidak kita butuhkan lagi untuk folder ini bisa kita close selanjutnya kita akan siapkan handphonenya untuk langsung kita proses softbricknya agar handphone normal kembali kita kembali ke tampilan handphone terlebih dahulu siapkan kabel data yang bagus tentunya langsung aja kita hubungkan ke pc atau ke laptop kemudian kita colok kabel data ke handphonenya tanpa mematikan handphone langsung aja dicolok sampai handphone terhubung ke pc atau ke laptop oke sekarang kita akan bergabung dengan tampilan pc atau laptop untuk eksekusi softbricknya pastikan sebelumnya sudah menginstall samsung usb driver dulu kemudian kita klik scan pada frphejacker nya harus muncul samsung mobile usb modem seperti ini jika ini tidak muncul berarti ada masalah dengan driver usb samsungnya oke kalau sudah muncul sekarang bisa lanjut kita memilih menu softbrick fixer untuk menu softbrick fixernya letaknya ada di sebelah kiri di atas tombol hijack it ini kita berikan tanda centang pada menu softbrick fixernya kalau sudah langsung aja bisa kita tekan tombol hijack it di bawahnya selanjutnya kita tekan langsung hijack it nya kita klik kemudian muncul fixing softbrick error nya sudah oke handphone otomatis restart dan muncul logo samsung berarti kalau handphone bisa restart seperti ini kita abekan notifikasi yang paling bawah if device partition is corrupted will not be fixed ini kita abekan karena handphone sudah bisa restart untuk fix softbrick nya sekarang sudah selesai handphone muncul logo samsung sudah hilang lagi tampilan error nya tinggal sekarang kita tunggu proses loading nya selesai perhatian jika proses loading nya terlalu lama di atas satu jam maka kita harus melakukan wipe data factory reset via recovery mode caranya kita masuk ke recovery mode untuk handphone samsung bisa tekan volume atas dan tombol power atau yang ada tombol home nya tekan volume atas tombol home dan tombol power nya sampai masuk ke recovery mode kemudian memilih menu wipe data slash factory reset karena ini bisa sampai ke tampilan welcome screen berarti kita tidak perlu melakukan hard reset via factory reset kita set up aja handphone nya langsung sampai ke tampilan menu sampai disini kasusnya sudah down ya handphone bisa digunakan lagi apabila terkunci FRP atau google akun silahkan cari tutorial di channel magelang flasher ini untuk cara bypass FRP google akun handphone android samsung terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan membantu sampai jumpa di tutorial-tutorial dari kami selanjutnya tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati